Halo kembali lagi bersama saya Viraus dan hari ini kita mau belajar dasar-dasar Figma Baik kita langsung saja Pertama kalian bisa akses Figma melalui website Figma.com Kalian bisa download langsung di Figma.com Kemudian klik desktop app for Windows atau kalian bisa langsung login saja disini Atau mendaptar untuk menggunakan Figma di web browser Baik kita langsung saja ke Figma Di sini kita sudah membuat file baru Figma dengan file latihan Untuk cara membuat file nya kalian bisa dari om Kemudian kalian klik tambah Kemudian kalian klik new file design Kemudian kalian bisa ganti nama file Klik disini baru kalian ganti latihan 1 jadi latihan 2 Seperti itu Ini adalah tampilan dasar Figma di awal-awal Disini ada tools Untuk design Disini ada bagian tools option Untuk membuat objek-objek Merubah objek-objek Semua objek-objek ada disini Disini ada layer Kalau kalian pernah pakai Photoshop Kalian sudah paham konsep layer Harusnya Oke dan disini ada halaman Nanti tambah alaman di tombol plus disini Oke Kita langsung saja Saran saya Hal paling mudah dalam belajar Figma adalah Memakai metode ATM Misalnya Kalian coba masuk ke browser Kemudian kalian masuk ke website Bernama CollectUI.com Sebenarnya kalian juga bisa pakai Dribble.com Cuman saya kurang recommended Jadi lebih baik kalian lebih Pakai UI.com CollectUI.com ini Terus kalian bisa cari Terus kalian bisa cari disini Halaman-halaman berdasarkan Untuk jatuhnya langsung Misalnya sign up Saya klik sign up Kemudian kalian pilih Yang mana kira-kira Mau kalian buat Atau kalian duplikat Untuk bahan pakai Dan kali saya memilih yang ini Nah ini Kita akan coba membuat login page Atau sign up page Kita bisa klik kanan Copy image Kemudian bisa langsung Kita paste Dribble Oke Sudah muncul di Figma Oke Hal dasar di Figma adalah Yang paling membantu adalah Kalian bisa Kalau kalian pakai mouse Kalian bisa Klik tengah Maka dia akan menjadi move tool Seperti ini Dan ketika kalian mau zoom Kalian bisa tahan control Lalu kalian bisa scroll seperti ini Untuk melakukan zoom in zoom out Oke Pertama Buatlah frame terlebih dahulu Klik frame disini Kemudian kalian pilih Ukuran HP nya Misalnya saya coba Load small Paling sederhana seperti ini Disini kita analisis dulu Ada elemen apa aja Pertama disini ada logo Ada text Ada disini Email address Password Forgot Kemudian tombol Dan juga tombol tambahan lainnya disini Kita bisa Buat dari logo dulu Misalnya Kita bikin logo sendiri Kita bisa bikin logo ini Misalnya Bulat Ini Kemudian kita Control D Bisa duplikat Ini Nah Kita Bisa warnai Objek ini Sesuai dengan ini Jadi kita klik disini Untuk Mengambil warna Yang ini Nah Kita dapat warnanya Kemudian Satunya ini Kita warnai juga Berwarna hijau atau sky Nah Kalian dapat Dapat Seperti ini Bisa di Perbesar kecil Oh iya Untuk memperbesar kecil Yang Konsisten Kalian bisa Klik Tahan shift Kemudian Ditarik seperti ini Jika kalian tidak Tahan shift Maka dia akan menjadi Seperti ini Oke Baiklah Kita bisa group objeknya Dengan ctrl G Atau beli kanan Group selection Bisa kita taruh di temanya Seperti ini Dan kalian bisa Tulis Disini Accessify Bukan gunakan Text tool Yang disini Jadi tulis Please Love In Teach continue Oke Kita Bikin dia yang setelah Seperti ini Kalau dia kurang besar Kita bisa besarkan lagi text nya Bisa jadi Bilas Pemain Oke Nah Kita akan mencoba Membuat Text field ini Bagaimana caranya Untuk Bikin text field Saya sarankan Memakai frame Tidak memakai chat Karena frame Jadi mudah Dalam Dategorasi text Y Kita bisa bikin frame Disini Kita Buat ukurannya random Saja dulu Baru kita Buat Ukurannya Misalnya 28 X 64 Oke Atau Seperti tidak terlalu besar Misalnya 50 saja Nah Disini Dia Mempunyai outline Untuk membuat outline Kita bisa Klik stroke Tentunya saat mengklik frame ini Stroke Nah Seperti ini Baru kita Buat Berapa ukurannya Misalnya 1 Atau 2 Setelah kalian Warnanya Kita Sesuaikan Misalnya Abu-abui Nah Abu-abui Oke Kalau ada text Di sini Email address Tulis di dalam frame Email address Oke Ini Sebenarnya kebesaran Kita Kita Perkecil Misalnya jadi 14 Jadi kita Perkenalkan C Baru kita Over Kampingnya Kalian bisa Tahan Alt Kemudian Arahkan ke object Untuk Mengetahui Berapa Jarak Mereka Ini Ditumpah Berdasarkan pixel Text Kita bisa Ubah ke Abu-abu Yang saya pakai 7 Hax Warna Kemudian Sudah Membuat yang pertama Kita Bisa Menduplikatnya Dengan Cara Ctrl D C Ctrl V Bisa Kita Bisa Taruh Di bawahnya Langsung Nah Ini Nah Ini Kenapa Dia Bisa Tembal seperti Ini Karena Stikus Strokenya Itu ada Insight Jika kalian Ulun Oh Betulnya Tidak Tembal seperti Ini Kalian bisa gunakan outside Tidak 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 Oh sorry sorry Disini harusnya Password Kemudian Text ini Kita bisa duplikat Ctrl D Lalu Ketutus disini Menjadi Forgot Dan Supaya lebih flexible Kita bisa Ganti alignment Textnya menjadi Lantah kanan Sekarang ini Baru kita Disini jarak Dari Text ke samping kiri Adalah 14 Maka kita buat Ini juga 14 Untuk Warnanya Kita bisa Atur Ke warna Warnanya Kita ambil dari Ini Kita bisa Bikin Lebih bold Agar lebih terlihat Setelah itu Kita coba bikin Button Yang Oke Kemudian Kita Bikin 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 Frame Baik Baik Kita Ketuk Naik Nah Ukurannya 280 60 Kali 50 Kali Misalnya Tower Naik Send Warna Tadi Kita terus Di tengahnya Logging Oke Kita Ketengahkan Dengan Align Tube Kita bisa Pulse Kemudian Ujung-ujungnya Ini Corner Disini Round Corner Kita bisa Buat Cornernya Misalnya Corner 12 Atau 15 Sesuai 25 Jadi Mudah Seperti Disini Kita lihat Dia menggunakan Round Corner Sebenarnya Kita bisa Dicara Manual Sebenarnya Kita bisa Sebenarnya Kita bisa Seperti Ini Baru Kita Corner Indipend Corner Radius Yang Di atas Kiri 12 Sebelah 12 Disini Yang dibawahnya 12 Kemudian 12 Kenapa 12 bang? Sebenarnya Itu Bebas Semua Angka-angka Disini Adalah Cuman Saya itu Lebih banyak Menggunakan Perkalian 4 Karena Para dasarnya Programmer Banyak menggunakan Perkalian 4 Dalam Kemudian Klik Lagi Tekst Ini Untuk Nambah Sound Tau Oke Kartanya Baru Kita Duplicate Baru Siliskan Up Kasih Warna Sebuah Hijau Kita Selesai Dari Kira-kira Kira-kira Seperti itulah Dasar Ketika Kalian ingin Hedge on developer Langsung Kalian bisa Share Kemudian Copy link Dan link ini Bisa kita kirimkan ke developer Langsung Developer akan bisa melihat Vision kita Dengan spek Jika Ingin Export Kalian bisa klik Frame Kita bisa export Melalui option Di paling kanan Melalui ke bawah Klik tambah Lalu export Jalur as PNG Ataupun format lainnya yang tersediri Di Figma Bisa kita export D Dan Dia akan menjadi Gambah Seperti ini Brutal Nah Dia akan ada Menjadi format GANGOR PNG Oke Sekian Inilah Fitur dasar dari Figma Sebenarnya Kita akan belajar Lebih lanjut Untuk membuat UI Di Figma Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih